Halo mas Tarif ini ada? Ada ya mas? Ada ya mas? Saya ya? Ya Gue panggil Lebih buat gitar sih, Le Tapi bisa lo Bisa, bisa juga Apa ini? The last student Wah, aduh pak Pak apaan? Pak apaan? Sehat ya Selamat dat Selamat dat Selamat siapa Wih, ini Selama tidak bertuah Lu gak ngabarin datang Ya, pas kita lagi mau preparing mau ke Manila Aku sama anak-anak bilang, wah kita gini dulu deh, cari ya Cari persiapan dulu deh, perlengkapan Semacam lah, apa sih? Lo butuhnya apa sih? Kita tuh lagi pengen cari ini pak sebenarnya Boleh cari kabel Kabel, instrumen yang bener-bener punya Kualitas yang oke Soalnya jangan sampai kita udah di sana Ya Bermasalah kan gawat tuh pak Kan mainnya kan di Filipina Namun ya nanti sampai sana Dapet kabelnya Sesuai sama ini Kalau di sini kan enak tuh Bisa pinji-pinji sama siapa aja gitu kan Kalau di luar kan gak bisa Tadi kita harus prefer kabel Yang bener-bener kuat Dan kualitasnya juga Ya Saya punya kabel the best Ini dia Ini dia Ini dia Apa itu pak? Providence Oh Providence Ada grafiknya masing-masing Oh ini frekuensi ya? Frekuensi Udah 11 Siap 48 Oke Asli Pak Tolnya butuh senet drum Hehehe Banyak Banyak malas tadi tuh Udah ngilir-ngilir Hehehehe Ini Buat bersihin Buat bersihin Simbal drum Sama muka Hmm 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 Ini yang mantep nih Ini yang mantep nih Udah Stoknya lagi pada habis Terlalu ada Tentangan Siap Abis Ini udah 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 di tp-in Udah seriusan Alhamdulillah Pak, lu atas atau pak? Ada apa di atas? Pedal Pak pedal Nah Pedal pak Yang paling baru Tipenya apa ya? Oh ngai Karena distributornya Lagi perpindahan kan Stoknya lagi Kalau efek Buat Ini Ada opsi lagi Ada opsi lagi Sekarang sudah ada di Stornya Flexic Stornya Eger Yang ada di Radio Dalam Dan kita hari ini Ada disini Mau Siap-siapkan Mempersiapkan Untuk pergi Ke Filipina Jadi Sebelum kesana Kita mampir sini dulu Kita lihat Bareng-barengnya Ada apaan aja ya? Let's go check it out Afis Let's go Let's go Let's go inside Gua Gua lagi perlu tas Gua suka travel Pas travel ya pastinya Dan gua lagi nyari jacket juga Gua taik pesawat Soalnya pasti dingin Selama gua lagi nyari Cepat Tidak 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 Kira-kira mau Ngambil apa? Tidak Tidak Bawa Bawa Perlengkapan macam-macam Tas Terus Mungkin Apa namanya Topi Atau apa Gitu Ikat pinggang Tapi ini dia pun Atas mantuk sih Untuk pikiran Ini Apa Mencari Sarum tangan Buat Teman-teman produksi juga Ini kan Tidak Otas sarum tangan Terus Kita Cari-cari barang Yang lain juga Yang bisa kita gunakan Buat Repair Kita main di Filipina Maksudnya yang bisa berguna Buat memakai Sarum tangan Ini kan membatu tangan Ya pas kita lagi kerja Gitu Kalo buat produksi apa aja? Kalo buat produksi mungkin Tas mungkin ya Karena kita kan harus Apa namanya Bawanya kan banyak juga nih Biar masuk semuanya Apa yang dimasukin Nggak Belum tau gak Tayo Masa cuman tas aja Apa ya Ah Dompet Bisa Bisa Dan topi pun juga bisa loh Ya kan Kalo disana kepanasan kita Nggak tau kan cuacanya gimana-gimana Topi juga bisa Ya kan Sudah itu ada dulu Coba Ya udah kecil banyak Nggak lalu Oh Nggak lalu Oh Nggak lalu Nah disana medannya kan Kedinginan juga ya Kita harus yang cari yang Unyu-unyu Biar serem Gimana-gimana pun tetap Coba ya set 1 2 Oke gak? Hehehehe 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 Gue sih lagi mau Cari tas ya Perlu nisi tas Ya backpack dulu Ya backpack dulu Nunges 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 Ini nggak bisa dibolek-balik gitu ya Ters ısı Jamannya bikin susah move-on Ini mata dari tadi kepatil ke sini mulu Mantep bang Gua dapet Ini ngecek gini sih gua nemu sih Tapi tadi yang udah dibungkus tuh Warka Warka dalemnya ada panelnya gitu Nah ini kayaknya gua mau ngambil nih topi ini Mas ini topi apa ya namanya mas? Ini maksudnya kan ke luar ini mau ada naring Teman ini karena air kan Kau terlalu ya Kau terlalu banyak Terus kayaknya ambil ini Dua aja cukup deh ya Topi sama parka Gua juga jam sama Sama tas Tas lempang Oh ini gua dapet topi Terus Waste bag Sama Belt Penting nih Soalnya kalo buat naik apa Bukan naik pesawat Biasanya kan Musih lewat ini kan apa namanya Bukan logam ya Bukan logam ini Jadi gak kena apa namanya Metal detector Kita beres dari Eger Sampai jumpa di Manila Bukan logam ini Kau terlalu Sampai jumpa di Manila Sampai jumpa di Manila selamat menikmati 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 bersi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati �ak selamat menikmati ya sudah berdoa semoga berjalan dengan baik amin Tidak ada yang trouble, kita main dengan sebaik mungkin karena ini adalah pertama kali kita di Badalat, oke? Ini sequencer, klik belakang. Oke, masih apa? Berarti kayak tuas ngantong-ngarep ya? Sinyalnya udah masuk ngarep ya? Jalur, 2 jalurnya. Apa gue? Sing rom jalur-jalur, mixer pendor itu udah masuk. Ya, apaan, apaan. Ya, ya. Ya. Ya, ya. This is your patience. Jem you just sanggobit. Sanggobit. This is our song. It's called. Yeah, let's go. Let's go. Terima kasih telah menonton 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 Wow, Borocan! Apa itu pagi? Enak banget ini. Telamnya, telamnya endok. Satu semua. Terima kasih. Indosia, Anda suka Indomie? Indomie? Ya! Indomie? Indomie! Anda suka Indomie, ini cantik. Anda suka Indomie, itu cantik! Benteng Setia Gokor itu benteng Adalah salah satu tempat wisata bersejarah Yang sangat penting di kota Manila Jadi ini tuh dibangun 1590 sampai 1593 Nah sebelumnya tuh sebelum benteng ini tuh kayu semua Dan yang punyanya tuh adalah pemimpin Islam Raja Sulaiman dulu Ternyata setelah ditelisik infonya Tapi ketika Spanyol datang itu bau dibasmi semua Terus diganti sama benteng Nah terus orang Tiongok juga sempat nyerang kesini juga Sempat dihancurin juga tapi kalahnya sama Spanyol Abis-abis searching di Google ya? Iya sambil baca kan tadi gua juga Searching di Google? Kita bisa search di Google karena Java MyFi Jadi informasi bisa langsung deliver Kita bisa searching di Google juga apa itu Santiago Jadi karena ini Port Santiago Iya Port Santiago Raja Islam Sulaiman tadi tadi dulu Kayu semua Tapi karena Spanyol kan bentuknya benteng gitu kan Jadi diubah ini semua Alhamdulillah akhirnya that's what buat pertama kalinya lagi main keluar negeri ya ini ke Manila Dan kita main di Waken Battle Festival ya Terus juga ditambah lagi akhirnya ke luar negerinya juga bareng anak-anak produksi gitu jadi makin rame Seneng sih dan merasa untuk pertama kalinya juga that's what di main di Filipina gitu Manila akhirnya Terus kesan-kesannya itu bener-bener kayak gimana ya Seru sih crowds ini juga kemarin kita main ya kayak di Indo gitu rasanya Seru banget bisa sama anak-anak band bisa menunjungi festival di Filipina di Manila Metal Metal Dan kemarin kita perform yang sekitar di Lapanan Dan ternyata venue udah dipenuhi dengan para metalheads Terus sempet ngeliat juga ada beberapa band lokal yang perform disana keren juga Dan menurut gua sih ini kesempatan yang sangat luar biasa Nambah lagi ini karena first time buat saya dan dia buat BS juga Ke Filipina ke Manila terus perform di festival yang oke banget Open Metal Battle Filipina Jumpa dengan Metal Brothers disini pengalaman yang sangat luar biasa Terus ya perform kita 30 menit tapi tight banget Meskipun ada sedikit masalah tapi show must go on So far menyenangkan Semuanya fun sekali kita bisa mampir ini terus perform sama temen-temen DS Gua mau ucapin terima kasih banyak buat sponsor yang udah berkolaborasi bersama Dead Squad Terutama buat Java Mivi terus hari-hari musik Aker sama budaya saya Terima kasih banyak Semoga kita ke depan bisa berkolaborasi kembali Terima kasih banyak Input, out, monitor itu kita bawa sendiri semua. Itu mempermudah pekerjaan kita di sana, karena nggak ada waktu buat check-on dan lain-lain. Benar ini mempermudah. Yang lebih penting, kita ada dapat teman-teman baru di luar, dapat link. Orang-orang Filipina sangat welcome dan friendly, helpful saat kita produksi pelabukan, karena ini festival yang cukup banyak, mungkin sampai 20-an, tapi kami bisa berjalan dengan baik. Pendalanya mungkin di sana banyak stasiun radio, jadi sistem wireless kita banyak masalah. Tapi syukur dibantu oleh vendor audio di sana. Ini pengalaman pertama gue sama Dance Squad di luar negeri, dan pengalaman pertama gue juga main di Meta Festival. Jadi buat gue, gimana ya? Buset, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Soalnya gue nggak nyangka kerotnya bakal seru, bakal rame, juga terus gue ngeliat band-band yang bener-bener gue nggak pernah liat sebelumnya. Gue ngeliat semua band-band di sana bening gila. Semua lumayan, gue pas mau naik panggung tuh lumayan kayak, yes, dua band sebelum tuh gue ada G-Pair-nya juga gitu, tapi alhamdulillah energi dan doa teman-teman pasukan mati terutama, dan bisa doa buat kita semua kerasa, dan akhirnya kita juga bisa menjalankan konser itu dengan baik, kacang. Syukur di pertama kalinya, gue main di luar negeri, dan juga pertama kalinya juga gue ke luar negeri, tapi nggak bareng-bareng, tapi kayak bareng band gitu. Itu juga lebih ngelaki semacamnya. Jadi beli burang di luar negeri, tapi nggak bareng-barengnya melancang bareng band gitu. Itu juga lembar nge-band yang luar negeri itu seru banget sih. Terus juga, untuk gue kenal-nggak tau, Filipin kemarin tuh denger banyak band-band yang cadas banget, kayak ada Horn of Osiris, terus ada Wifodinia, terus ada Wifodinia juga, Wifodinia juga, Wifodinia juga. Terus banyak-banyak band lokal di Filipinia juga, yang keren-keren juga sih. Lebih banyak yang keringu, gitu. Enak banget sih, sangat berkelendak gitu. Terus juga untuk crowdnya juga asik gitu, juga yang kayak diem, apa ya, asapa sih ini, gitu. Jadi mereka juga ada band luar tuh, mereka bener-bener, apa, excited banget buat kayak, kayak gitu. Kayak gitu tuh. Jadi pas kita naik aja, mereka udah datang kayak gitu. Kayak, gila sih, Wifodinia, keren banget. Ini, ini adalah pengalaman yang tidak akan terima kasih. Mau ucapin terima kasih semua untuk semua yang udah doain kita selamat, keluarga, teman-teman, dan juga semua para kembali-kembali yang bersuat. dan juga untuk promotor Jack Kinnan, dari wakil metal-battle Filipin, dan juga semua timnya, LO-nya yang udah baik banget, udah, apa namanya, ngasih kita kesempatan main di festivalnya, gitu. Jadi festival yang bisa dibilang banyak banget, band-band yang dari luar negeri juga, gitu. Cuman dari Filipina aja, tapi, ya macem-macem negara, dari Slovenia kalau nggak salah juga, mungkin dari Amerika, dari Australia. Jadi, ya memang ajang musik internasional, ya. Jadi kebanggaan sendiri buat kita, untuk bisa diajak ini dari Indonesia ke sana, gitu. Sampai sana juga ditolong jadi juri lagi. Nggak di mana-mana jadi juri. Jadi terima kasih kesempatannya. Kalau hal yang lucu apa ya? Banyak sih, yang perjalanan tuh sebenarnya banyak yang lucu juga, ya. Yang pasti sih, kita banyak, nggak banyak sih. Ada beberapa belajar bahasa baru. Bahasa baru di Filipina tuh, yang sering kita omongin tuh, Borocak. Apinya, Apinya cari sendiri aja ya. Terus apa lagi ya? Oh iya. Terus jadi ceritanya nih, pas sebelum manggung nih, si Roy itu, mukanya kayak bingung gitu. Kayak, kayak gelisah gitu kan. Kayak biasanya gitu kan. Biasanya dia kan hype banget kan anaknya. Masih semangat-semangatnya banget gitu kan. Hype banget ya. Kalau mau manggung selalu kayak gitu. Tapi kenapa kali ini kayaknya? Dia tepuk gitu mukanya ya. Kenapa gitu ya? Udah, ternyata pengakuan dosa besokannya gitu. Um, Whatsapp, kenapa? Nggak apa-apa. Mau, ini mau bilang. Semalam itu, sebenarnya, pasporku hilang. Tapi dokter neng. Neng gitu. Ini pengalaman pertama juga buat Roy. Pertama kali ke luar negeri. Jadi, nggak biasa kan. Menggang paspor gitu nggak. Wah harusnya tahu tuh. Kalau paspor tuh, kalau luar negeri tuh, ya udah kayak, ya, hal yang paling penting banget gitu. Jadi jangan sampai tuh hilang tuh. Nggak bisa repot gitu. Ya dia belajarlah sesuatu lah dari sini. Ya Alhamdulillah semuanya. Senang ya. Pro juga senang semua. Tim juga. Senang juga. Dan, penonton juga senang. Ketemu teman-teman baru. Yang tadi cuma ketemu di Instagram. Akhirnya bisa ketemu langsung gitu. Ada band-band seperti, Bono of Cyrus. Ada Gnosis juga. Terus ada, Lufodynia. Terus ada, Apa lagi ya? Di Sentum. Within Destruction. Ya banyak sih. Ajangnya memang ajang musik Natal Internasional gitu. Seperti kayak di Wacken, di aslinya. Kayak di Wacken. Tapi ini Filipin punya. Tapi seru sih. Terima kasih kesempatan sekali lagi. Thank you guys. Terima kasih kesempatan. Terima kasih kesempatan. Terima kasih kesempatan.